Hai yang paling bagus kalau salah satu tidak punya c-alpha ini etilforma tidak punya c-alpha sedangkan dua-dua dimethylsiclohexanon punya c-alpha sehingga bisa ini sebagai nukleofil menyerang yang disini ya kalau dua-duanya punya c-alpha susah ya yang mana yang sebagai elektrofil mana sebagai nukleofil kan jadi susah ini bisa terbentuk produk diketo ya diketo karena disini keton ini juga apa namanya karbonil karbonil Hai reaksi Michael ya suatu reaksi Michael ini suatu enolat dapat berikatan dengan nukleofil membentuk alfa-beta unsaturated jadi ikatan rangkap pada posisi atom c-alpha dan beta ya dari suatu alde dan keton untuk memberikan suatu produk konjugat nah ini ya ini adalah alfa-beta unsaturated disini jadi ikan atom c-alpha karena dia paling dekat dengan bukus karbon ini beta nah antara alfa dengan beta ada ikatan rangkap ini unsaturated namanya adalah alfa-beta unsaturated nah alfa-beta unsaturated ini juga bersifat nukleofil ya karena elektron P disini bisa terdelokalisasi di C dia bisa menjadi pengatang negatif disini ya sehingga dia bisa beraksi sebagai nukleofil untuk membentuk kondensasi aldol contohnya ya ini kemudian Hai nah nanti kalau ada nuk disini negatif disini positif tentu saja karena kalau dia terdelokalisasi disini disini menjadi negatif atom C disini menjadi positif sehingga kalau dia positif dia elektrofil nukleofil mudah menyerang ke sini terjadilah kondensasi produk konjugat seperti ini best condition condition for the Michael reaction jadi untuk reaksi Michael ya kondensasi tadi itu paling bagus kalau dia menghasilkan suatu ion enolate yang stabil ya sebagai contoh enolate berasal dari beta-ketoester atau 13 di karbonil kompos senyawa 13 di karbonil ini ini akan ya menghasilkan alfa-beta unsaturated keton contohnya adalah ethylacetat yang disini ethylacetat dengan dua butenon ethylacetat disini Hai suatu Hai nukleofil ya nukleofil pada C alfanya kemudian disini enon enon disini berarti disini adalah negatif disini positif maka kalau dia punya c-alpha dia bisa Hai mensubstitusi disini yang mengadisi disini nah kemudian akan terbentuk suatu produk reaksi Michael disini sejumlah 94% rendemennya nah mekanismenya adalah sebagai berikut dari reaksi Michael terjadi adisi nukleofilik oleh suatu enolate ion ion enolate donor ke beta-karbon jadi suatu alfa-beta unsaturated karbonil aseptor ini tadi ya atom C alfa ini nukleofil menyerang ke atom C beta di lokalisasi disini sudah menggabung menjadi produk Michael nah reaksi Michael ini terjadi dengan variasi suatu variasi alfa-beta unsaturated karbonil kompon contohnya bisa terjadi pada aldehit bisa ester nitril amida atau senyawa-senyawa nitro nah se-donors ini termasuk beta di keton beta ketua ester ester malonat kita ketua nitril dan senyawa nitro nah reaksi kondensasi karbonil yang terjadi pada sistem biologi di dalam tubuh ya misalnya ini adalah reaksi antara molekul asetil-CoA ya nanti kalau sudah sampai pada biokimia akan ketemu terus dengan asetil-CoA ini makanya di intro atau dikenalkan pada saat kimia organik bahwa reaksi yang melibatkan asetil-CoA ini adalah sebenarnya adalah kondensasi karbonil ya asetil-CoA ini adalah salah satu building block atau senyawa dasar ya senyawa dasar kerangkanya building block bangunannya gitu untuk sintesis pada sistem yang hidup ya living systems ya dua karbon asetil dan gugus fungsional dua karbon asetil-CoA ini berkoneksi dengan suatu tiol ester ya SH ya nah asetil-CoA ini suatu aseptor elektrofil dan dapat menjadi suatu donor nukleofil dengan melepaskan ya by loss of its alpha hidrogen dan melepaskan hidrogen alfanya nah ini adalah suatu asetil-CoA ya asetil-CoA asetil-CoA, gugus asetil-CoA, suatu tiol ester kemarin sudah diperkenalkan di penurunan asam karboksilat nah karena dia punya atom C-alpha dia bisa donor atau bertindak sebagai nukleofil menyerang elektrofil pada suatu asam oksaloacetat kemudian terbentuk